Nah, yang lu bilang di Dr. Richard kan 26 cewek yang lu tidurin? Enggak, itu personal branding aja gimmick. Oh, gak sebanyak itu. 7 paling, 6 itu yang asli. Tapi lu dapet privilege itu karena background keluarga lu atau lu memang ada bayar juga disitu? Keduanya? Soalnya gue pengen banget masuk penjara sebelumnya. Anjir, serius lu? Itu satu-satunya yang belum gue cobain. Ya satu lu udah gagal di dalam pernikahan, itu lu jadikan sebagai... Gue gak gagal, itu trial BTW. Iya, iya. Ketis ewe lah. Mantep tuh. Gila. Iya. Itu tato yang di polisi itu, itu apa? Empat gak tapi? Keluar gak gue agar-agar itu? Keluar kan? Coba buka dulu bro. Oh itu artinya apa tuh? Ini logo polri sebenernya. Terus apa maksudnya ini bisa membantu lu keluar? Lu kan gak mungkin memprediksi kayak satu-sat. Ini tanda, gue anak kolong. Gue anak kaparat negara bos. Harus sampe akar-akarnya tuh. Lu harus ngetes sampe dalam dalai dulu ya? Cocok gak diranjang juga dulu gitu ya? Sesempit apa? Tembem apa enggak? Kan itu gue harus tau dong. Masa gue gak tes drive, gue pengen nikahin dia. Iya kan? Tau-tau tiga jari gue gileng-geleng juga nih. Gue gak suka sama cewek perawan. Eh kenapa? Lo twist lagi. Gimana? Karena dia terlalu jepit. Eh gue diketawain coy, parah bat coy. Gue serius ini. Karena dia terlalu jepit. Jadi gue... Tempe masih panas-panasnya lah gue digituin cewek. Sekarang gue udah punya pengendalian diri yang kuat. Oke ini menarik nih. Gimana? Misal. Arce Google di depan lo nih bro. Cakep banget. Spesifikasi lo. Lo bakal singkat gak? Berdua doang di sebuah ruangan nih. Iya lah. Lu masih apa pengendalian diri tadi? Enggak. Gak apa sih ngomong kayaknya? Bro cogil. Hai. Kenapa sih lo namain diri lo sendiri cogil? Gatau ya mungkin karena... Lagi mabok malam itu? Iya terus juga cogil kayak meresahkan gitu aja. Oh tapi itu lo yang namain buat diri lo sendiri. Iseng-iseng aja. Dan akhirnya terkenal sebagai cogil sekarang ya. Iconnya disitu. Iconnya. Pernama lo keren loh Satria. Satria Mahathir. Lumayan. Yaudah ini gue udah sediain banyak banget pertanyaan disini bro. Boleh. Karena gue takut ada yang keskip. Dan gue penasaran banget sebenernya sama sosok Satria Mahathir ini. Kayak pas lo muncul pertama kali podcast orang-orang dan menyebar ya kan. Kayaknya menarik banget nih kalo gue harus undang dia di podcast. Eh lo masuk penjara bro. Pas gue mau undang lo kesini. Tapi cepet banget nih. Cuma 13 hari. Oh iya. Privilege berlaku soalnya. Privilege berlaku. Gimana tuh privilege-nya? Em... Mulai dari mana ya? Apakah karena sosok bapak yang dulu... Ya termasuk. Pangkatnya tinggi banget ya? Termasuk gitu. Tetap pengaruh itu? Pengaruh. Dimulai dari proses BAP sampai pencabutan berkas. Itu semua penyidik yang anggota itu memperlakukan kita semua dengan baik-baik. Sangat baik. Oh. Termasuk waktu di dalam sel beliin rokok. Beliin gitu gitu lah. Oh maksudnya mereka yang beliin dulu rokok? Ya tapi gak semua. Bintara-bintara kan ada tuh yang V yang baru jenguk ya kan. Bripda. Bripda. Briptu. Tapi kan beritanya kayak lu keluar karena udah damai. Gak seperti itu? Damai sih damai. Tapi kan di sisi lain kan anggota DPR ini kan dia terima banyak pressure dari pihak kita. Intervensi kan dimana-mana ada. Jadi secara gak langsung ya dia diteror dong. Tapi lu bener masuk penjara tuh maksudnya lu masuk ke selnya atau lu hanya di sofa tidur nih bro? Masuk sel. Tapi selnya ini kalau orang-orang pada umumnya itu kan mereka dipecahin gitu kan. Masuk sel ini bareng-bareng sama orang gitu. Kalau gua gak. Jadi gua dikasih kamar yang bener-bener kosong. Ya cuma harus dirapiin lah dibersihin kan. Terus udah kita isi perempat. Karena kita sepaket nih perempat. Udah titipan dari pimpinannya. Buat gak dipisah atau digabung sama yang kakap-kakap. Itu kan ada yang kakap kasus-kasus gede. Tapi pas lu tau bahwa eh gua harus dipenjara nih. Apa yang lu rasain waktu itu? Waktu gua tau gua mau masuk penjara. Lu kan pasti gak mungkin expect dong bro. Lu ngukul terus kayak gua bakal dipenjara. Lu pasti gak mikir dong. Nah setelah lu tau kayak ah besok gua ditangkep nih. Gua taunya pas press con. Pas dapet info dari kanitnya kalau gak salah. Besok press con. Itu pertama cepet banget. Ya kan. Biasanya ternyata kata napi-napi lainnya itu 3-5 hari ke depan. Setelah ditahan. Tapi katanya gua besok. Nah terus gua mikir. Nih FVP nih pasti nih. Gua mikir gitu nih. Gua mikir FVP nih pasti. Ternyata bener. Bahkan jadi berita nasional. Gua liat tuh yang lu lagi duduk. Terus lu direkam sama orang tuh. Terus lu ditanya. Lu kenapa kayak gini lu menyesal gak gitu-gitu. Yang lu pake baju oran terus liat ke atas gini lu. Oh wartawan itu. Oh itu wartawan. Gua liat yang itu tuh. Itu beda lagi lah intinya. Beda. Tapi lu bakal FVP. Tau. Tau banget. Yakin gua. Terus? Terus ternyata ya udah gua di dalam. Karena gua gak bisa login kan. TikTok sama Instagram. Karena kan kalo udah TP. Itu faktor. Oh HP lu disita? Engga. HP gua sama pihak keluarga Divo. Oh. Gitu gua titipin. Kan gua disana di rumah Divo kan. Nah. Jadi gua di dalam nih cuma main HP ya. Gua liat berita aja. Sama nge scroll tiktok. Dari. Gak pake account gitu loh. Kan bisa. Padahal lu sebenernya mau ngonten nih di dalam penjara. Engga. Itu kayaknya terlalu brutal ya. Siapa tau kan. Cogil kan. Tapi gua bikin JJ kok di dalam. JJ itu apa? Jedak jeduk. Oh. Gua bikin itu. Pake HP itu lu rekam? Pake Android sama ada pake iPhone. Tapi bukannya di penjara gak boleh bawa handphone? Ya buat tahanan lain gak boleh lah. Oh buat lu ini privilege berlaku yang terlalu bilang. Tapi ada sih tuh bandar narkoba. Dia kakap. Dia main HP juga sih. Oh lu sebelah-sebelah sama bandar narkoba yang kakap? Engga di blok awal tuh. Blok H atau blok apa ya itu. Hmm. Jadi kalo dari lu sendiri yang pengen lu share sama orang-orang yang belum pernah masuk penjara. Gimana nih experience selama lu di penjara 13 hari? Hmm. Experience nya. Bosan. Itu susah banget buat ngelawan rasa bosen tuh susah banget. Terus juga yang pokoknya gak ada kegiatan lain lah selain makan. Makannya yang kayak gak enak-gak enak gitu gak? Atau lu dapet nasi padang? Engga kita gak makan makanan penjara. Oh. Jadi kita kadang digolfootin sama polisi yang jaga piket. Oh. Ya itu. Atau gak ada yang jenguk. Stok makanan udah gak pernah habis di dalam. Rokok pun udah terlalu banyak. Sampai paru-paru kita tuh sakit buat ngerokok. Iya iya. Iya. Kayak gitu. Pas awal-awal masuk kayak kita mikir mau digebukin kan. Mau dikena bogem nih. Kan kata orang-orang gitu. Iya iya iya. Tapi. Ya awal emang serem gitu kan. Di jeruju-jeruju itu napi-napinya teriak. Saya tikam kau. Ini itu. Emang iya? Iya serem. Waktu lu lewatin napi lain. Iya kan kita kan berempat masuk itu kan kayak ada lorong. Disitu ada namanya tamping. Tahanan pendamping. Nah dia kayak. Jongkok-jongkok kalian kalian jongkok-jongkok. Suruh jongkok kan. Jadi dulu jongkok gitu. Buat jalan sampe ke kamar. Nah tapi mereka ini. Setelah dua hari. Setelah press con itu keluar. Mereka ini ternyata profiling kita. Di latar belakang kita. Dimulai dari blok A sampe blok K lah. Ujung ke ujung lah itu. Bahkan polisi-polisinya semua tau. Maksudnya tau latar belakang kita. Jadi ya agak sedikit diseganin lah. Sama napi-napisannya kita gak kena bogem. Bahkan bisa dibilang sel kita itu sel yang paling elit lah. Paling. Bukan mewah ada PS ada apa gak kayak gitu ya. Itu kan buat koruptor. Ups. Iya kan beda. Beda. Yang dititipin juga beda paling. Paling semewah-mewahnya sel kita ya HP aja lah. Oke. Makanan rokok. Tapi yang lu maksud privilege disini bisa lebih diperjelas gak bro? Kan banyak nih. Banyak. Jadi selain-selain apa yang tadi udah gue sebut. Gue bisa. Keluar. Jadi dari kamar ini dibuka nih misalnya. Apa jerujanya ini dibuka. Kan ada lorong. Terus ada kayak hall gitu. Titik-titik apel atau apa. Gue bisa kesitu. Gue punya akses bebas buat kesitu. Tapi tergantung siapa yang lagi jaga. Jaga. Karena gue ada sekitar megang dua regu lah di dalam. Oh. Lu jadi kepala penjara? Bukan. Jadi gue ini ngejaga ikatan lah. Oh. Sama dua regu polis-polis yang biket. Oh. Karena masih muda-muda tuh kelahiran 2002. Hah? Polisnya 2002? Iya baru jadi kan bintar-bintar. Oh iya iya. Iya. Dan mereka tau gue juga. Ya jadi gue punya akses bebas buat keluar dari kamar. Tapi lu dapet privilege itu karena background keluarga lu atau lu memang ada bayar juga disitu? Keduanya. Oh. Bayar itu bukan gue kasih kayak nih gue kasih cepet. Enggak kayak gitu. Iya iya. Beli aja rokok. Oh gitu. Kontribusi penting lah. Gue tau lah paham-paham lah kita. Iya iya. Masa dikasih kebebasan gitu kita gak ingin dia. Betul betul. Tapi maksudnya selain daripada orang yang piket-piket itu. Untuk keluarnya 13 hari ini loh. Ini yang gue maksud. Hahaha. Gue takut salah jauh waktu itu. Jangan tau-tau aja lah kalau itu ya. Cuma maksudnya ekstrim itu. Udah jadi rahasia umum gak sih? Iya makanya. Makanya. Biar gue FYP juga bro. Kalau dari polrinya ini ya gak ada permintaan macem-macem sih. Kayak gitu. Tapi kita semua tau lah kita pipis di toilet aja. POM aja bayar kan 2000. Betul. Apalagi ini. Iya iya iya. Dan gue kemarin bilang juga gue ngerasa jadi tumbal proyek disini. Oh. Iya antara empat pihak. Wartawan, media ya kan. Terus DPR. Apa? Capri ya. Baru naik-naiknya kan dia. Sama ya Polri lah. Cuma gue ngerasa Polri ini ya udah lah gak apa-apa. Gitu. Dari dua ini aja sih paling. Yang menurut gue agak sedikit resah. Karena berita yang disampaikan tuh gak sesuai sama fakta yang ada. Di media-media. Iya. Dibilang gue ditangkap. Pertama gue gak ditangkap. Gue menyerahkan diri. Serius lu? Serius. Lu yang datang ke kantor boleh sih eh gue abis bonyokin anak DPR nih. Enggak. Jadi ketika pengeroyokan itu udah selesai. Lo dapet info ini anak DPR. Dia mau visum katanya. Oh visum aja gue bilang. Ya kan nothing tulus gue bilang. Jadi awalnya lu gak tau kalau dia anak DPR. Enggak. Tapi intinya kronologi singkatnya lu kan mabok. Akhirnya lu tonjok aja. Enggak. Ini bukan. Ini kenapa dibilang pengeroyokan. Gara-gara temennya pada cabut. Jadi ini sama-sama rame. Tunggu tunggu. Bundur dikit ya bro. Sebelum lu jelaskan tentang ini ya. Iya. Gue pengen tau kronologinya dong. Jadi sebelum gue jam-jam prime gue itu jam 2 kalau gak salah ya. Prime ini maksudnya lu mabok banget ya. Enggak. Maksudnya gue take over tempatnya. Jadi dimulai dari setengah 2 itu lah. Kalau gak salah setengah 2. Setengah 2 lebih lah. Mau masuk ke jam 2. Itu ya udah temen gue Divo. Dia baku hantam lah intinya lah di depan. Sama orang ini. Nah orang ini sebelumnya. Satu lawan satu. Nah pas liat itu semuanya langsung kayak refleks. Kayak uh langsung pada jaga jarak apa segala macam. Teriak-teriak ya kan. Terus masuk lagi temen gue dari belakang. Mudah. Dua satu. Dua satu. Dia jatuh. Temennya mau dikejar sama yang temen gue yang kedua ini udah pecah. Mudah. Cabut-cabutan. Terus. Nah dari situ udah kita sikat aja nih anaknya. Hahaha. Oh gitu. Iya. Jadi lu perempat. Sikat aja nih satu. Iya. Karena lu udah mabok kali gitu kan. Dan setelah itu. Gimana kronologinya? Akhirnya lu menyerahkan diri kapan? Oh akhirnya lu dapet info. Dapet info. Divo. Nah dari situ kan gue balik tuh ke rumah besti gue. Ya kan. Bukan ke rumahnya Divo. Gue balik ke rumah besti gue. Gue nginep. Terus besok Divo ini ngechat gue. Aku pengen ke Polres katanya. Ya kan ada laporan masuk. Oh ya udah urus aja dulu. Bisa di handle katanya. Oh ya udah bisa di handle. Di hari kedua inilah dateng lah kita untuk BAP yang kedua kali. Karena BAP yang pertama itu gak semua tersangka itu ada. Gak semua saksi. Ada juga. Nah akhirnya dateng di BAP kedua. Kurang dari 4 jam lah setelah BAP itu selesai. Tiba-tiba muncul surat penahanan. Ini apa-apaan. Anjir. Gitu kan. Jadi seakan-akan tuh kita pertama ditangkep. Bukan menyerahkan diri gitu. Dan setau gue itu gak kayak gitu prosedurnya. Maksudnya ya gak secepat itulah gitu kan. Bahkan pihak keluarga belum semuanya tau. Masih ada dua yang nutupin dari keluarga. Jadi karena lu shock? Ya udah. Gak sama sekali. Oh lu gak shock banget. Justru di sisi lain gue ngerasa bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena di dalam ini gue jadi berpikir banyak. Evaluasi diri terus juga ya rasa penasaran gue hilang. Soalnya gue pengen banget masuk penjara sebelumnya. Anjir serius lu? Nah itu satu-satunya yang belum gue cobain. Jadi lu beneran cogil deh bro. Cara berpikir lu beneran ini ya. Bisa jadi. Oke. Gue penasaran nih di dalam penjara tuh kayak gimana sih kehidupan disana. Terus perilaku-perilaku orang disana gimana sih. Habitnya gimana sih. Gue penasaran itu aja. Lah lu bilang lu udah cobain semua. Berarti narkoba lu udah pernah cobain juga? Udah pernah. Gue udah masuk rehab. Oh. Dua kali. Kamilin saya juga udah ya? Udah. Semuanya udah ya? Makanya kemarin gue bilang itu kan di atas secogil apa sih lu atau gimana gitu kalimatnya. Makanya sebutin apapun kenakahan remaja yang belum pernah gue cobain. Lu udah pernah cobain semua itu? Udah semua. Diantara semua itu yang paling gila menurut lu apa? Yang paling gila konteksnya apa ya? Hmm. Cewek sih. Yang lu hamilin cek itu? Bukan. Kita tuh kalo main cewek. Pengeluaran kita tuh jadi banyak. Besar. Ah gitu. Berarti lu udah pernah selingkuh juga dong berarti? Pernah. Pernah. Yang lu bilang di Dr. Richard kan 26 cewek yang lu tidurin? Enggak. Itu personal branding aja gimmick. Oh enggak. Gak sebanyak itu. Tujuh paling enam. Itu yang asli. Oh. Makanya kemarin di Nikita Mirzani ngomongnya 88. Naik-naikin aja terus. Biar orang makin mikirnya gimana. Kan asliya gak segitu. Oh iya iya. Enam tujuh lah. Nah gue sempet liat postingan lu yang di TikTok itu bro yang lu bilang lu mantan kerja di TV. Tim Kreatif TV. Enggak. Gue ini bergaul sama banyak orang-orang di belakang layar. Media-media. Jadi gue tuh suka sharing sama mereka cara kerja personal branding. Nah. Algoritmanya dan lain-lain. Gue suka cari tau itu dari mereka. Jadi yang semua yang lu bangun selama ini tuh maksudnya personal branding doang kan? Iya. Untuk biar cepet naik kan? Jadi kebanyakan itu orang tuh berpikir itu diri gue yang sekarang. Sedangkan itu udah bagian dari masa lalu. Tapi gue ceritain lagi. Ceritain lagi dan lu lebih-lebihin biar lebih booming aja. Iya. Dan lu booming kayaknya lu cepet banget ya boomingnya ya bro? Karena gue balik lagi. Iya kan? Gue pelajarin itu. Lu booming apaan? Sebenernya dari 2020. Tapi kan semenjak gue cerai kan gue kayak bahasanya apa ya? Ngundurin diri lah. Ya kan gue delayed permanen Instagram terus TikTok gue juga udah gue ganti. Ya kan gue gak mau ada disitu lagi gara-gara. Ya kena mental lah. 16 tahun dibully gara-gara selinggu kan. Lumayan tuh kena. Nah akhirnya di kemarin dari bulan Agustus. Mungkin agak gue geber lagi lah nih IFP. Berarti bulan Agustus lu buka TikTok baru. Ya. Yang 200 ribu sekarang ya kan. Tuh ada yang banget sayang sih. Ya ya ya. Dari situ. Dari situ manjang 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 manjang. Karena gue tau cara ciptain momentum. Nah ini menarik nih. Tapi IG lu ilang sekarang? Iya. Kenapa itu? Apakah karena lu ditangkep? Disuspen. Sama polisi? Enggak lah sama metal lah. Oh. Gara hubungan sama yang ke penjara. Enggak ada. Karena mungkin konten lu yang terlalu barbar. Enggak itu gara-gara paid promote terakhir. Oh lu perempuan apa? Netflix kan kayak copyright gitu. Apa sih itu? Kalo endorse PP Netflix gak boleh ini kan. Ada copyrightnya lah intinya. Oh. Kenal aja disitu. Oh lu pengen endorse yang jualan Netflix itu ya? Bersama. Mau banding gak bisa. Astaga. Itu doang. Iya. Iya. Jadi udah sekarang Instagram yang ada itu Satria Mati Satria. It's a role player lah paling. Soalnya lu semenjak ilang dari IG banyak banget yang buat fake account lu kan? Iya. Dan mereka terima endorse juga lagi. Gak apa-apa lah. Kurang aja lu. Yang penting bermanfaat lah. Hahaha. Lu mah yang pikir bermanfaat buat orang juga ya ternyata? Gak apa-apa. Oh gak apa-apa lu? Gak apa-apa. Nothing to lose juga waksudnya selama mereka gak aneh-aneh kan. Soalnya mereka kan ngebawa nama gua. Kalo mereka aneh-aneh gua keseret pasti. Hmm. Nah jadi nih. Gua mau balik lagi nih ke Satria yang sebenarnya lah. Disini kita buka yang sebenarnya aja nih ya. Oh gitu loh. Iya kalo tempat lain kan orang suka gimmick. Boleh. Kalo disini tuh. Sebenernya gini podcast ini tuh sebenernya. Orang seburuk apapun disini tuh bakal jadi positif bro. Ending-endingnya kalo dimasuk disini. Iya. Karena disini memang kita mengedukasi. Jadi kayak kemarin Kak Lu Cinta Luna kesini. Gitu-gitu kan. Kita bener-bener pengen belajar lah siapa orang ini gitu-gitu loh. Nah tapi balik lagi dulu nih. Yang sebenernya berarti apa nih kisahnya? Berarti tujuh cewek yang lu hamilin? Enggak. Bukan. Itu lebih parah ya. Yang pernah berhubungan lah. Yang pernah berhubungan. Maren gua hitung sama temen-temen gua di Batam. Lu pernah nge-hitung? Gua hitung yang sebenernya. Hmm. Tujuh? Tujuh lah. Ada videonya semua ini? Enggak. Satu doang ada video. Sempet sama mantan istri dulu bikin. Cuma kayak itu kan buat konsumsi pribadi. Dan istri juga kan pada saat itu. Gak ada sih kalo sama cewek-cewek lain gitu enggak. Dan tujuh ini maksudnya cakep-cakep semua gua udah enggak? Empat mantan. Gak ada lah cewek deket yang sama gua dan dia jelek itu enggak ada. Ada fotonya gak bro? Fotonya? Udah. Itu campuran blasteran bule atau apa nih? Macem-macem. Mau yang kayak gimana? Ya coba. Tujuh-tujuhnya kita buka disini bro. Oh ya jangan. Jangan ya? Oh ya terlalu istri. Satu aja. Satu aja boleh. Yang paling cakep dah menurut lu kan? Paling cakep. Jangan dibaca namanya ya? Iya enggak. Oh berarti nih foto ini ditunjukin ke gua doang nih? Enggak boleh ke kamera juga? Enggak boleh. Oke siap. Anjir. Cakep enggak? Cakep. Boleh ya? Iya jangan diliatin. Enggak enggak. Takut sama tuh gua udah punya pacar bro. Dia cuma ngeliatin. Aman. Gua dipantau soalnya. Lumayan. Jadi ya kayak orang-orang kan kayak banyak yang bertanya-tanya gitu kan. Kenapa sempet gua baca komen itu, kenapa sih cewek-cewek cantik itu? Mau. Mau sama gua. Dan kenapa buat gua juga gak susah dapetin cewek cantik. Karena gua tau cara ngetreat mereka. What? Gimana nih? Gimanapun gua bisa. Gua fleksibel. Gua tau harus gua ngebaca orangnya dulu. Misalkan kalo ini ukti. Atau dia cegil. Cara ngetreatnya gimana. Gua tau itu semua. Gua juga baca buku. Ini buat kalian yang penasaran. Nama bukunya itu. Seni Memahami Wanita. Itu ada di Gramedia. Harganya paling gak? Iya beneran beneran. Itu efektif. Kenapa nih audiens sih? Itu efektif. Seni Memahami Wanita. Harga bukunya kalau gak salah ya. Antara 113 ribu. Atau 118 ribu. Iya. Tapi buku itu bener-bener. Sumpah. Efektif banget. Oke oke oke. Soalnya manajer gua jomblo 25 tahun bro. Iya. Dia harus baca buku itu ya. Lu dari 16 tahun nikah. Iya. Eh. 16 tahun nikah. Gak malu. 9 tahun masih jomblo-jomblo aja. Oke. Tapi gini. Kan tipe-tipe cowok itu beda-beda nih bro. Ada yang memang suka diagresifin dari awal. Dikasih ini biar. Oh ini berarti cowoknya seriusnya sama gua. Iya kan. Tapi ada yang kalau kita agresifin dari awal. Kita ngasih hadiah kita apa. Malah kabur. Jangan ngejar cewek. Cewek tuh jangan dikejar. Gimana gimana tuh? Cewek tuh gimana ya? Attract mereka. Tarik mereka. Ada caranya itu. Ya. Feel disini bro. Supaya para jomblo-jomblo ini bisa. Harus punya value. Oh jadi lu sendiri seorang satri matit pun punya value. Popularity salah satunya. Itu mempermudah gua. Buat dapetin cewek yang gua mau. Oh jadi kalau di posisi gua sekarang yang udah ada nomornya lebih gampang ya bro? Unggul. Lebih unggul daripada orang-orang yang ada di ruangan ini. Ah. Oke. Terus terus? Itu ngaruh banget. Yang kedua ya balik lagi. Duit harus main kan? Duit harus main kan? Oh iya. Iya 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 iya. Kalau kita ngejar spek-spek A. Spek-spek bidadari. Iya. Terus duit kita masih UMR kan gimana ya? Iya 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 iya. Gak sesuai gitu loh. Berarti duit lu ini udah banyak juga bro? Gak banyak lah. Tapi ya lumayan. Lumayan. Dari keluarga? Gabungan gabungan. Kalau dari keluarga gua pisahin. Dari bokap misalnya ini kan kemarin bokap ini apa segala macem kan. Oh itu lu dapet wasiat? Eh dapet apa? Dapet tapi gua belum tau nominalnya. Karena gua belum hadir di sidang. Oh. Jadi sidang itu bakal dilakuin dalam waktu dekat ini. Tapi gua belum tau nih berapa jumlah properti yang gua terima. Berapa jumlah ini ini ini. Gua gak belum tau. Yang lu habis-habisin tapi bro? Enggak lah. Modal nikah itu. Oh lu pengen nikah lagi? Iya. Sama yang sekarang? Sama siapapun. Lu sekarang masih jomblo? Masih. Oh. Balik lagi gua tuh gak apa ya? Gua tuh bener-bener gak ngejar cewek. Gue gak mau dibilang pick me apa gimana. Karena bener-bener gua gak ngejar cewek tapi. Cewek yang tergila-gila sama lu? Enggak gitu juga sih. Mungkin beberapa yang memang ada yang obses. Gak semuanya. Karena kan ada cewek yang suka sama gua. Ada cewek yang gak suka sama gua. Ya kan? Ada cewek yang obses sama gua. Ada cewek yang ill feel sama gua. Baik lagi cara mereka ngeliat gua gimana. Tapi so far nih kalo lu kejar cewek. Win ratenya 100% lah ya. Kita bisa bilang kayak gitu. Pasti dapet. Oh ada yang gagal satu? Bukan gagal. Guanya ghosting sih. Gitu. Karena lu kayak. Aduh ill feel sama cewek tiba-tiba di tengah-tengah gitu ya. Udah losing interest aja ya. Hmm. Jadi tipsnya cuma jangan kejar cewek nih. Tapi action nyatanya apa nih bro? Intinya gini lah. Kita jadi cowok. Kita jadi cowok itu kita kejar tujuan kita. Kita kejar cita-cita kita. Kita kejar visi kita. Apapun yang ada di depan kita. Apapun bayangan kita itu kita kejar. Kita dapetin itu dulu. Kok lu bisa jadi bijak gitu sih disini tiba-tiba? Enggak itu gara-gara bokap gua. Tapi pasalnya di podcast lain gak sebijak ini? Enggak. Itu beda kalau itu. Itu bukan siapa gua yang sebenarnya. Kan katanya disini sudah sebenarnya. Ini yang sebenarnya nih. Gila-gila. Jadi kita kejar tujuan kita. Dari situ kita punya value. Sisanya ngikutin kita di belakang. Apapun itu. Hmm. Ya karena orang ada di sekitar kita. Ngerasa nyaman. Ngerasa enak. Ya kan? Simbiosis mutualismenya tuh ada. Tapi dari proses tujuh cewek ini. Yang maksudnya ya satu lu udah gagal di dalam pernikahan. Itu lu jadikan sebagai. Gua gak gagal itu trial BTW. Iya. Iya. Itu trial pernikahan. Gua anggap itu tuh trial. Itu gua gak gagal. Itu trial? Iya. Jadi nikahnya tuh memang harus ada trialnya dulu? Buat gua harus. Oh jadi waktu lu nikah nih. Ya kan? Lu dibayangin lu kayak. Ah ini memang trial gua nih. Yang kalaupun gua gagal. Setelah. Setelah. Sebenarnya trial itu alasan gua buat move on aja sih. Gua pinggung juga nih. Maaf Nindi. Oke oke. Anggaplah lu menganggap itu sebuah trial. Iya. Artinya lu belajar sesuatu dari sana dong? Banyak. Oh lu belajar banyak dari situ. Dan lu berarti gak ada penyesalan gak ada apa dong? Penyesalan gak ada. Gua cuma agak sedikit sedih kenapa anak gua nih harus ngerasain apa yang gua rasain yaitu broken home. Tunggu anak. Oh soalnya lu juga broken. Yes. Gua gak mau tadinya. Gua udah bangun komitmen yang bener-bener kuat banget. Ini sama mantan istri. Apapun yang terjadi jangan cerai. Kita nih masih terlalu muda. Emosi kita belum stabil. Lah lu kenapa nikah umur 16 juga bro? Ya anak orang bunting gimana? Hamil. Betul juga. Dikasih dua pilihan. Apa tuh? Sama dianya. Ya kan? Kalo lanjut sama gak lanjut. Dia bilang kalo gak lanjut gua gak mau terlibat di prosesnya. Gua gak mau andil. Buat gugurin itu janin. Gitu kan. Karena dinanya ada dua pilihan ini gini gini. Yaudah gua jelasin. Kalo mau lanjutin ya udah lanjutin aja. Gitu. Dan bokapnya nyuruh nikahin. Gua suka explore. Karena gua ngerasa kalo dibandingin sama anak-anak seumuran gua yang kelahiran 2003. Itu gua ngerasa terkadang ya. Tergantung siapa orang ini gitu. Tapi mostly gua ngerasa gua ini selalu lebih unggul. Satu dua tiga di depan mereka. Di usia-usia lu yang sekarang? Iya. Dari mentalitas. Dari pola pikir. Mungkin ya insya Allah juga dari keuangan. Dari situ gua lebih. Akhirnya ngelakukan apapun tuh lebih pede. Lebih bisa mengeksplore gitu-gitu lebih banyak ya. Iya gitu. Tapi gini, maksudnya anak lu akhirnya broken home nih. Dan lu bilang, lu udah punya tekad kuat banget untuk gak cerai. Untuk apa? Untuk gak cerai. Iya untuk gak cerai. Ada komitmen sama mantan. Tapi kenapa akhirnya tetep cerai? Karena ini nih yang gua sedikit gak suka gitu. Jadi dia ini tuh disetir lah sama circle ya. Gitu. Jadi dimana dia ini kan udah nikah. Ya kan? Dia berarti udah dewasa secara hukum. Ya kan? Dia juga udah harus lebih independen lah. Ya kan? Ngambil keputusan-keputusan gitu. Tapi ya ini disetir sama circle-nya. Jadi dia punya masalah dia kayak circle-nya. Akhirnya dikasih tau solusinya ini, ini, ini. Ini dia curhat-curhat. Iya itu sih. Cewek-cewek. Kampret lo. Canda. Akhirnya gara-gara itu doang. Itu perlu sepeda banget. Di sisi lain trauma lah. Ada dia trauma. Karena kan sebenernya gua selingkuh waktu itu tiga kali ya. Anjir lu bro. Yang ketahuan itu dua yang ketahuan. Satunya gak ketahuan. Eh sorry. Sekarang ketahuan dong? Satu jujur. Buka aja. Gua transparan orangnya. Nah ini udah bagian dari masa lalu. Iya, iya, iya. Sokelah. Gua udah berdamai. Oke terus? Ada tiga yang pertama gua jujur. Yang kedua ketahuan. Yang ketiga gak ketahuan. Oke gitu. Tapi dari tiga selingkuhannya lu masukin ke dalam tujuh tadi? Dua masuk. Satunya lu kenapa nganggap tuh? Kasian banget ya. Karena kan gak begitu. Oh. Iya, iya, iya. Yang gini-gini doang yang lu masukin. Iya. Iya, iya. Tapi yang lu hamilin cuma satu doang ini kan. Iya. Dan lu nikahin. Yang ujung-ujungnya lu juga sakitin lagi sih. Lu juga selingkuhin. Lu bang gak dengan itu semua di momen itu? Atau sekarang jadi pembelajaran? Gua anggap itu sekarang apa ya. Gua ngerasa anak gua ini berkah banget. Dia ngerubah hidup gua soalnya. Gimana? Tapi sekarang lu yang biayain anak lu? Enggak sih ngimbangin aja. Saling ngimbangin aja. Gua fokus gua tuh bukan ke kebutuhan harian dia. Fokus gua tuh ke masa depan dia. Oh jadi kalo? Gua gak mau fokus ke yang kecil-kecil. Gua skala besarnya gua ambil. Sekolahnya? Pendidikannya dia. Tempat tinggal dia nanti ketika dia sudah dewasa. Oh lu udah sediain satu. Apa yang nanti bokap gua turunin ke gua, gua turunin ke dia. Wow. Langsung. Gimana caranya gua harus akalin itu? Gua mau dia tuh ada di titik aman. Satu doang anak lu kan? Satu. Cowok? Ganteng dia. Namanya siapa? Namanya Alfa. Karel Alfa. Karel ini dari nyongkapnya. Alfa ini dari gua. Ya pokoknya lu bener masih sayang banget sama anak lu dan lu memang bener-bener. Sayang. Dan tadi lu bersyukur banget karena dia ngerubah hidup lu? Iya. Dari sisi? Gua duduk disini aja. Itu gara-gara ada dia. Gimana ceritanya tuh kok? Gak ada dia gua gak apalah. Gua. Gua bukan siapa-siapa lah. Maksudnya kayak gak ada dia tuh. Gua masih jadi kayak anak-anak pada umumnya aja. Maksudnya dari kejadian lu hamilin itu akhirnya lahir dia dari ini. Kan tiktok itu baru tren 2020 kan jaman-jaman covid. Disitu gua iseng main tiktok sama mantan istri. Ya kan. Dari situlah gua viral. Berarti gara-gara kejadian itu dan lu syukurin itu ya? Iya itu berarti berkah. Terus juga gua ngerasa ya rezeki gua ngalirin gara-gara dia sebenernya. Tapi lu kan gak tinggal lagi sama istri. Berarti cara lu mendidik anak lu tuh gak nyampe dong. Misalnya kayak lu pengen dia jadi apa lu gak bisa menyampaikan itu lagi? Belum. Belum. Masih agak sedikit terbatas kalo untuk itu. Karena sama nyokapnya juga kita tuh hubungan kita kemarin sempet membaik. Ya kan. Tapi gak lama lagi kan gua jahil kan gua iseng kan. Lu masih main sana sini sana sini. Bukan. Jadi gua ngedit foto nih. Gua bikin seakan-akan dia ngajakin gua balikan. Gitu. Itu bukan karena gua belum move on atau gak bisa move on. Gua pengen bikin dia gondok aja. Kalo apa ya ada tuh trend tiktok tuh. Pokoknya biar lu gak lupain gua lah gitu. Tapi kalo diajak balikan sekarang lu masih mau? Enggak. Kenapa? Apapun yang dia over gak bakal. Kenapa? Barat lagi dia udah bagiin dari masa lalu gua itu yang pertama. Yang kedua itu trial. Ya oke gua gak ngerti yang trial. Cuman maksudnya kan kalo misalnya dia pengen berubah gitu loh. Dia bilang kayak gua lebih dewasa sekarang. Gua udah siap. Gua pertimbangin lah kalo dia mau balikan sama gua. Ya itu artinya lu ngomong dari semua yang di over lu udah gak mau. Sekarang lu pertimbangin. Kalo misalkan lu bujuk gua buat ini ya gua pertimbangin lah. Oh jadi tetep masih bisa ada ini nya. Tapi kecil banget kemungkinannya. Jadi jangan berharap Nin. Tapi lu di posisi yang sekarang lu bisa ngomong ke anak lu kayak anak gua pasti bangga punya bapak seperti gua. Bangga pasti. Kenapa lu bisa seperti itu? Karena keberanian yang gua punya itu diatas rata-rata. Iya. Itu pertama. Kedua gua ini mandiri. Dan gua ini bisa bahasanya itu kayak doktrin ya. Kayak apa sih selain doktrin. Kosa kata lainnya. Udah doktrin aja satu. Iya doktrin. Kayak doktrin dia ini mindset-mindset yang bokap gua tuh kasih ke gua. Itu gua turunin ke dia. Gimana cara lu turunin ke dia kalo lu gak pernah ngomong? Oh nanti. Umurnya kan belum. Belum ngerti juga. Iya. Terus? Intinya dia gak mungkin lah gagal jadi orang. Gua pastiin itu. Gua pastiin itu. Gua bakal dedikasi habis-habisan buat itu. Tapi kalo misalnya dia ngikutin jalan lu yang seperti sekarang. Lu bakal tetep bangga sama dia gak? Tetep. Dia anak gua soalnya. Bukan temen gua. Dia anak gua soalnya. Jadi siapapun dia jati diri dia gimana. Apapun itu gua bakal tetep suka. Tapi kan lu bilang ini anak pasti sukses nih suatu saat nanti. Pasti. Tapi dia ngikutin jalan lu nih. Pasti. Itu tetep lu kategorikan sebagai kesuksesan? Oke. Oke oke. Kesuksesan. Ini ada pertanyaan titipan dari editor gua. Karena dia tau gua mau undang lu kan. Boleh. Dia bilang itu tato yang di polisi itu. Itu apa? Empat gak tapi? Keluar gak gua agar-agar itu? Keluar kan? Coba buka dulu bro. Oh itu artinya apa itu? Ini logo polri sebenernya. Gua bikin ini buat ngenang bokap gua. Tiga bintang itu berarti bokap lu? Bokap gua bintang dua. Ini bintang tiga. Ini logo polri. Logo polri itu. Maksudnya semuanya tuh sama gitu ya? Iya. Bisa dicari logo polri di safari. Keluar langsung itu? Iya ini. Keluar ini nanti. Kenapa bintangnya tiga ya? Gak tau. Kalo bintangnya lima sambo dong. Iya. Iya. Ya memang. Coba maksudnya ya tiga aja ya. Ini pada aku tau gak jelas banget. Maksudnya. Maksudnya tiga itu kan ya untuk umum aja lah ya. Iya. Kenapa gak dua kalo memang lu pengen ngenang bokap lu? Karena logo polri tiga. Gintang. Tapi tujuannya tuh memang lu pas tau itu sebelum lu masuk penjara? Iya. Ini gua bikin sesudah bokap gua meninggal. Nah. Terus. Apa maksudnya ini bisa membantu lu keluar? Di saat. Lu kan gak mungkin memprediksi. Ini tanda gua anak kolong. Gua anak aparat negara bos. Oh gitu. Artinya. Tapi kalo gua yang tau disini pun orang juga gak percaya. Gak kayak gitu konsepnya. Masa gua tau anak kolong gua. Gak kayak gitu. Iya ini ngenang bokap gua sih. Fokus gua kesitu. Tapi ternyata ini membantu gua selama gua diesel. Berarti. Jadi setiap gua. Sebelum gua dibeliin satu bungkus rokok satu bungkus rokok. Tunjukin dulu tribratanya. Langsung lu liat nih. Iya. Gitu. Baru. Ya tunggu dua belas menit. Tunggu lima belas menit ntar aku dateng. Iya gitu. Buat hiburan mereka di dalem. Gua punya pertanyaan lagi bro. Menurut lu nih. Perempuan itu di mata lu tuh sebagai apa sih? Gitu loh. Kalo kata bapak Rocky Gerung ya. Mereka itu indah sebagai fiksi. Tapi mereka itu berbahaya sebagai fakta. Dan itu real banget. Itu. Gua ngeliat wanita tuh kayak gitu. Jadi gua ngeliat mereka ini bukan mainan. Atau engga. Justru. Padahal gua tunggu jawabannya itu biar gua FVP. Gua hanya jadi tumba lagi proyeknya kan. Kampret. Gak apa-apa. Oke. Jadi perempuan ini ya. Selain dari itu gua nganggep perempuan ini tuh pemanis. Di kehidupan ini tuh kita butuh pemanis. Butuh apa ya. Support. Contohnya. Passion gitu-gitu kan dibutuhin ya kan. Alasan kita buat tetep bertahan hidup. Ikigai kalo dari Jepang. Tato ikigai. Iya. Jadi mereka ini pemanis hidup aja sih. Gua emang gak bukan gak suka main cewek sih. Gua tuh suka ngeliat cewek-cewek cantik. Tapi bukan suka mainin. Hanya suka. Penampilan mereka diliatnya enak apa segala macem. Itu gua ngerasa hari gua jadi bagus aja. Kalo gua misalkan gua mau ke PIM. Terus gua ketemu banyak cewek cantik. Gua ngeliat mereka. Apalagi mereka nyamperin gua mood gua naik lagi. Ini pemanisnya aja disitu. Gua suka. Tapi misalnya nih lu nikah lagi yang kedua. Dan ada yang ngomong kayak. Orang yang udah nikah. Oh sorry. Orang yang udah selingkuh. Itu bakal susah untuk gak selingkuh lagi. Gimana statement lu dengan orang yang selingkuh? Selingkuh itu kan. Apa ya. Penyakit lah. Penyakit itu bisa sembuh gak? Bisa. Ya gak bisa Pak HIV doang kan. Makanya gua gak mau main cewek. Dulu udah sempet? Itu tujuh. Tujuh normal. Temen-temen gua gila body countnya. Gua tujuh. Itu dari gua umur 14 tahun sampai 20 tahun. Tujuh orang yang pernah gua setubuhin. Itu dikit di Jakarta. Standarnya gak segitu di Jakarta. Berapa standar ya? Standar Jakarta 15 keatas. Itu menurut data survei. Itu gua tujuh karena gua picky banget. Hmm. Di sisi lain gua takut untuk memulai. Dia sakit hati gak ya. Ntar dia gini kayak gini. Over thinking gitu. Ya gua gak suka kalo main cewek gitu. Dan ya berarti ketika lu nikah lagi udah gak mungkin selingkuh lagi. Gak mungkin. Dan kemarin gua selingkuh karena gua balas dendam. Kan dia selingkuhin gua juga. Oh. Tapi. Yang duluan siapa? Mantan istri. Tapi kita gak biarin publik buat tau itu. Karena ntar branding personal. Branding mama muda dia yang baik ini. Itu semuanya rusak. Lu bongkar disini sekarang. Balik lagi. Gua nganggep kita berdua. Oh iya iya. Berdua doang lah ya. Gua transparan. Iya iya. Jadi disini ada orang gua tetep ngerti lu nih kan. Iya iya iya. Gitu. Berdua doang. Iya. Sekarang gua inget lagi ada kamera. Gitu. Baru terjadi lagi tadi. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi kan yang pas perselingkuhan tuh lu duluan yang selingkuh terus dia balas dendam. Enggak dia duluan. Baru gua. Dia yang pertama kali. Yes. Dan gua taunya pas udah nikah di hari kedua pernikahan itu jadi ada aplikasi kan. Kulator. Dibuka itu semua. Dang. Sekakmat. Separah apa selingkuhnya? Chatting doang. Gak sampe kontak fisik lah. Gak sampe berstubuh tapi itu cukup-cukup. Apa ya. Udah dianggap sebagai selingkuh. Selingkuh kan ada banyak visual. Ya kan emosional. Fisik. Ya dia gak fisik tapi dia emosional. Gitu. Visual juga ada. Iya iya iya. Tapi lu. Ini masih titipan lagi ya. Iya. Lu memang ada keturunan orang Makassar? Ada. Bokap gua itu Jeneponto. Oh. Gisana lah pokoknya iya. Gua juga Makassar bro. Iya. Mama gua. Apa lu bikin Sunda lah. Terasum kok. Cuma bisa gitu doang. Iya iya. Nganreki. Iya iya iya. Tentu. Paham-paham ya kan. Itu doang yang ngerti. Oke oke oke. Asal bisa jadi gandrang. Itu tau aja. Itu gak usah subtitle lah. Cari sendiri lah. Iya iya. Tapi sekarang berarti lu gak ada target untuk cari pacar lagi ya. Lu sekarang lebih visi misi kedepan lu seperti apa. Gitu. Kalau gua pengen lebih. Gua fokus ke re-branding gua sih. Karena gua ngerasa kayak. Agak. Makin kesini gua makin. Agak dirugikan. Dari personal branding yang gua sengaja bikin ini. Anjing gua doang nih. Babi. Jadi gua kemana-mana nih kayak. Walaupun ke public place yang coffee shop lah. Atau apa yang tempatnya tuh memang. Memang tenang nyaman gitu. Orang-orang tuh. Mandang gua tuh kayak red flag banget. Iya iya iya. Makanya lu disini udah nyadar kan. Makanya lu mau buka. Siapa ini sesuanya. Jadi ya. Gua fokus ke re-branding gua. Siapa gua yang sekarang. Jangan yang udah dulu-dulu gua bikin di sekarang. Enggak. Itu karakter gua yang lama. Bukan karakter gua yang sebenernya. Jadi fokus ke re-branding. Terus juga gua mungkin sama kakak-kakak gua. Nanti ada hari dimana kita ini duduk. Ya kan. Kita diskusi. Apa yang kita terima ini mau kita apain. Itu gua pengen tau dong lu pengen ngapain ya. Begitu juga sebalik ya kan. Maksudnya bisnis. Iya bisnis. Saling topang satu sama lain. Iya. Ini hal yang cukup besar. Menurut gua di umur gua yang 20 tahun. Gua sama kakak-kakak gua harus terima ini. Itu kayak wah. Gitu ya kan. Kita gak bisa salah langkah. Kita disini harus kayak teletabis. Ini. Kan bareng-bareng. Muter-muter semua. Ayo kemana nih. Kita giring dia. Oke. Tapi lu tetep optimis. Kan kalo kemarin brandingan lu yang sebelumnya. Easy untuk viral. Oh sangat easy. Kalo sekarang lu pengen jadi baik nih. Ya gimana. Itu apakah lu tetep optimis aja lu masih viral-viral aja. Karena gua balik lagi. Gua udah pelajarin caranya. Cara kerja personal branding itu gua tau. Dan gua udah. Gini. Buat sampe di puncak popularitas. Itu tinggal. Kayak kemarin aja gua ngelakuin hal-hal. Kau nyeletak-tak nyampe di puncaknya. Kita main. Kita ganti re-branding. Itu tetep sama. By the way semua ilmu yang lu tau ini. Gua bakal ajarin di kelas gua yang namanya Sifluencer. Oh. Jadi ini adalah kelas untuk belajar content creator juga. Wow. Siswa gua yang gua handle ada tiga orang. Baru ngikut program kita dua bulan. Udah 100 ribu follower semua. Udah. Ada di tiktok. Ada di IG sama di Youtube. Jadi konsep gua bisa terbuka buat semua orang. Jadi kita punya pemahaman yang sama kan tentang yang gua masukin aja. Iya dong. Kita semua tau cara untuk bikin konten viral gimana. Ya. Tapi gini. Gua penasaran masalah. Masalah. Apa nih ancaman-ancaman yang lu bilang sampe merugikan banget. Selain orang cuma ngeliatin doang red flag. Yang paling terbesar ada ga yang lu pengen diancem. Gua bunuh lu. Engga. Paling gara-gara yang orang malang tuh. Belek siapa sih itu. Gak usah dibahas tuh gak terkenal nih. Malas gua. Oke. Jadi intinya kayak ada yang nge-rich gua gitu kan. Kayak jamet-jamet ereking gitu ya kan. Berantem sama gua gini-gini. Gua sebenernya pengen jawab-jawabin gitu kan. Setelah kalo gua iain itu pun. Ya. Apa value yang gua terima dari lu. Benefitnya apa gua terima dari lu. Hmm. Cuma gua gak mau sekedar sparing-sparing gitu aja. Maliki aja. Kemarin sparing sama gua dua digit bayar gua. Temen gua sendiri loh itu. Hmm. Temen gua sendiri. Dan dia menang loh. Ya kan? Sengaja. Gua kasih dia menang. Ini temen gua sendiri. Dia main event di acara dia sendiri. Ya kita di belakang layar ada tektokan lah. Hmm. Kita bikin lah ini seakan-akan. Yang fokus utamanya kan gimana caranya rambel ini naik. Iya, iya, iya. Kesitu kan. Tugas gua disitu. Karena gua bukan atlet. Ya lu beneran jenis banget sih men. Kayak lu beneran harus tau lah gimana-gimana. Entertainment bro. Iya, iya. Ya kan? Oh iya. Tapi lu bisa setransparan ini sekarang. Lu gak takut kayak lu buka-buka yang tentang. Ya. Gua lagi. Gua setiap podcast. Satu hal yang gua suka tentang diri gua. Ketika podcast. Kenapa gua bisa. Belak-belakan dan lain-lain. Karena gua fokus gua kita berdua aja disini. Ya kan? Tapi sesekali. Ya gua inget. Oh ada kamera. Baru gua kayak bilang ini, ini, ini. Tapi gua ngerasa gua maunya berdua disini. Kita ngobrol berdua. Jadi feelnya lebih dapet. Buat lebih terbuka tuh jadi enak. Tak, tak, tak. Pesannya nyampe. Oke. Kalau gitu ya. Ini, sabar nih bro. Ini masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih. Ini ada pertanyaan dari satu editor gua yang lain. Minumnya apa? Kok bisa kenceng banget tuh? Wah. Kok gak minum sih? Gua bukan peminum sebenernya. Jadi kalau orang-orang tuh berasumsi gua suka mabuk dan lain-lain itu. Sebenernya enggak. Itu karena gua harus nurut sama industri. Ketika gua ada panggilan kolektif dan lain-lain. Mau gak mau kan gua minum. Dan itu memang sengaja branding yang lu bangun? Sengaja. Sengaja. Padahal sebenernya lu gak seperti itu lah. Gua gak mau munafik lah. Gua minum. Tapi kalau gua dugem di acara sosial aja gua minum. Dan itu secukupnya. Tidak untuk mabuk. Nah kemarin itu cewek-cewek cokokin-cekokin gua. Makanya sorry aku mabuk. Gara-gara gitu lah. Gua gak bisa mabuk. Muka gua pasti merah kalau gua minum. Ya ini segini nih full ini amer. Sebotol itu. Udah pasti mau buku ya. So gua merah, badan gua gak nyaman. Gak suka minum. Gua tuh sebenernya sukanya baca. Baca buku. Lu ini ngomong beneran gak sih? Kok gua yang gak percaya ya? Hah? Lu beneran suka baca buku? Beneran. Dan gua gak biarin orang-orang tuh tau tentang ini. Tadi kan contohnya Senimu Mahami Wanita. Tertarik ya dari belakang ya. Oke lu rekomendasi satu buku dong yang wajib gua baca. Rich Dad Poor Dad. Nah itu lu suka banget tuh. Cash Flow. Kuadran. Anji Robert Kiyosaki. Iya Robert Kiyosaki. Oke oke. Oke oke. Ada hal-hal lagi yang kayak orang gak tau nih tentang lu. Tapi lu pengen tunjukin sekarang. Nanggung nih udah disini. Orang-orang gak tau tentang gua. Sebenernya gua bener-bener kayak apa yang ada di kamera. Tapi itu dulu aja itu yang pertama sih. Yang paling penting itu dulu. Sekarang gua dibilang green flag ya gak juga lah. Dibilang red flag ya enggak juga. Tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Intinya banyak dari konten-konten yang viral. Itu bukan gua lah intinya. Oke. Gua cuma menjiwai aja lah. Oke. Tapi lu kan sempet ngomong kayak lu bangga dengan apa yang lu udah perbuat sebelumnya di Masa Halu di Dr. Richard. Itu gimmick dong. Karena sebenernya lu juga tau bahwa. Lu kan oke kita sebagai manusia punya. Sekarang gua gak bangga. Tapi pada saat itu gua SMP kelas tiga nanti itu gua masih jadi kebanggaan. Masih kebanggaan. Dapet perawan orang cuy. Iya kan masa gak bangga. Iya kan dulu. Iya dulu. Sekarang itu udah jadi kayak hal yang apa ya. Banyak juga temen-temen tuh nganggep pengen punya pacar tuh yang perawan-perawan-perawan. Karena suka gua ceramain. Gimana gimana? Perawan itu bonus. Emang lu perjaka? Hmm. Pada diem. Gila-gila-gila. Iya lah. Kok bisa lu bisak banget sih tiba-tiba? Kan pasangan cerminan. Oke terus-terus. Iya kan? Oke terus ya. Bener kan? Mereka berharap dapetnya yang spek anak rumahan. Lu aja suka dugem. Ya kan pengen perawan lu aja gak perjaka. Eh gimana? Gak bisa kayak gitu. Jadi kalo lu dapet janda yang tiga anak lu gak apa-apa? Enggak. Gak mau kalo itu. Nah lu bilang lu cerminan tadi. Nah lu kan udah cerai juga. Gak janda juga lah. Nah janda satu anak deh biar cerminan. Gak mau gak mau. Gak mau nanggu anak orang. Nah tapi kan lu cerminan tadi. Jangan-jangan anak orang. Ternyata gimana dong? Lakin ini aja. Berarti yang cerminan salah? Cerminan tapi ya. Gue cek kemana nih ya? Bingung juga nih gue ini kan? Jadi bumerang. Oke oke. Intinya mau seburuk-buruknya kita tetep pasti pengen cari pasangan yang terbaik. Gak harus yang baik lah. Yang penting cantik aja. Keterunan gak bisa dibeli loh inget itu. Keterunan gak bisa dibeli. Tapi kalo dia udah oplas terus lu udah nikahin tuh tiba-tiba anak lu keluar jelek gitu. Mungkin jadi istri gue kalo dia oplas. Tapi lu gak tau nih kalo dia oplas. Berarti gue bego. Karena gue gak kenal. Gue gak ulik dia sampe. Iya. Harus sampe akar-akarnya tuh. Lu harus ngetes sampe dalam dalauin dulu ya. Cocok gak diranjang juga dulu gitu. Sesempit apa. Tembem apa enggak. Kan itu gue harus tau dong. Masa gue gak tes drive. Gue pengen nikahin dia. Iya kan. Tau-tau tiga jari gue gileng-gileng juga nih. Luset ini bekas badang kali ya. Tau gak badangnya siapa. Tahanan pendamping yang ada di sel kemarin. Baru yang gue debat ke sumo. Iya. Dekil lagi. Kasusnya Curanmor. Gitu. Oke oke oke. Nah tapi gue sendiri gak ngetes pacar gue bro. Soalnya gue berjanji sama diri gue. Gue omosin tuh dia sampe ini dan dia masih virgin. Gue rasa. Gimana tangkapan lu tentang gue ini yang sangat-sangat gentleman? Lo harus jadi yang pertama. Ya kan gue nikahin dulu. Baru gue jadi yang pertama. Hah? Gue nikahin dulu terus gue jadi yang pertama. Kalo lu gak nikah gimana? Lu yang nyesel gak dapet perawannya. Orangnya disitu. Eh maaf pak. Karena yang pertama itu selalu diingat. Hah? Iya. Yang pertama itu selalu dia diingat. Kenapa? Memorinya. Dia ngerasain sakitnya nih. Mereka nih orang ini nih. Iya kan? Orang ketiga kelima. Kenamu udah tutup mata mereka. Orang pertama dan terakhir itu yang akan tetep mereka ingat. Gitu. Tapi gue pengen jadi yang pertama dan terakhir dia. Itu gimana baik-baiknya lah kalian. Hahaha. Iya lah. Gue gak tau. Iya. Pokoknya berarti dari tujuh ini, tujuh-tujuhnya perawan yang terus ikat. Ah. Empat lah. Empat. Perawan. Oh berarti empat ini udah gak mungkin lupain lu ya. Gue gak suka sama Coy Perawan. Eh kenapa? Lo twist lagi. Gimana? Karena dia terlalu jepit. Eh gue diketawain coy parah banget coy. Gue serius ini. Karena dia terlalu jepit. Jadi gue. Iya. Iya. Dia nyiksa. Jadi sakit. Dia sakit gue sakit. Dia ngedesah gue ketawa. Eh kan gitu. Iya gue bingung. Sakit. Karena sakit bener-bener sakit. Dijepit. Kepala-kepalanya nih jepit. Hmm. Iya. Podcast apa sih? Gue udah pengen pake duka. Oh itu jadi bass ini ya? Iya. Tapi gapapa. Seru-seru. Jadi lu suka yang? Yang? Semih-semi. Antara menjepit tapi gak antara menjepit. Ya kan? Yang udah gak perawan tapi ya baru satu dua cowok lah. Gitu. Kalau udah dua ratus. Jadi kemungkinan sipilisnya tuh kecil. Gitu. Lah tapi lu main, selama ini lu gak pake kondom? Tapi kalo dulu gue pernah bilang gue pernah ke sipilis itu real. Tapi pas gue SMP dan itu terjadi satu kali. Kok bisa sipilis itu? Jadi ya ada cewek nih namanya. Udah gak usah namanya dah. Udah gak usah namanya. Udah gak usah namanya. Pokoknya dia ini sampe pernah dipake sama guru olahraganya. Hah? Dan satu circle kakak gue ini udah gilir dia. Tapi lu gak tau? Ya gue tau sih. Terus ngapain lu tetep sikat? Pancing lah. Maksudnya? Kepancing gue. Oh karena kayak, oh dia yang gue dengin lu? Iya. Waktu itu sekolah di salah satu SMA negeri favorit Jakarta. Dan dia memutuskan mencabut sekolah. Terus dia ke rumah gue. Dia ke kamar gue tuh. Gitu modus-modus. Sesuahan tiduran di paha gue. Orang kasurnya queen size gede. Lu main guling-guling juga bisa kan disitu. Emang harus banget di paha. Ibarat gitu kan. Iya. Sambil ngerjain tugas. Udah lama-lama dibuka setting gue. Dimulai semuanya kan gitu. SMP masih panas-panasnya lah gue digituin cewek. Sekarang gue udah punya pengendalian diri yang kuat. Oke ini menarik nih. Gimana? Misal. Arce Google di depan lu nih bro. Cakep banget spesifikasi lu. Lu bakal singkat gak? Berdua doang di sebuah ruangan nih. Iya lah. Lu masih apa pengendalian diri tadi? Enggak. Gak apa sih ngomongnya nih muter-muter. Lu kasihnya bukan lampu merah atau lampu kuning. Lu kasihnya lampu hijau. Oh gitu. Itu lampu hijau. Tapi ketika kita duduk berdua disini. Gue anggap lu cewek. Ruangan ini tertutup. Kondisinya memungkinkan. Suasananya enak. Apa segala macem. Nah disitu gue bisa punya pengendalian diri yang kuat. Kayak dugem contohnya. Gue bisa kontrol diri gue. Untuk? Untuk tidak ngelobi cewek. Langsung diisikan. Karena tanya temen gue nih. Yang si Divo ini. Dia udah dampingin gue berapa kali. Gue ngisi acara di Jawa. Kita dugem udah berapa kali. Gue gak nyamperin cewek. Tapi cewek itu yang nyamperin gue. Selalu. Entah dia ngajak temennya tiga orang. Kadang ada yang memberanikan diri sendiri. Lu pake jimat apa sih bro? Sampai cewek dateng ke lu tuh. Gue gak pake jimat. Balik lagi ke yang tadi. Gue fokus ke tujuan gue. Karena kemarin Agustus tuh gue sempet bilang ke mantan gue. Gue bakal jadi salah satu orang yang terkenal di Jakarta. Dan itu jadi kenyataan manifest gue. Ketika itu jadi kenyataan. Ya udah balik lagi ke tujuan-tujuan-tujuan. Ya semuanya ngikut di belakang. Iya tapi kan tujuan lu didugem apa gitu loh. Lu kan menghibur diri. Dan yang ngelit karaoke. Kayak side hustle. Maksudnya. Tujuan gue hadir kan? Iya. Tujuan lu dugem kan? Itu gue ngelit karaoke. Panggilan dari kolektif-kolektif. Oh lu dibayar untuk dateng isi acara. Isi acara itu. Jadi gue ngelit jam-jam mungkin biasanya dari jam 12. Atau jam 1 sampai jam 3. Hmm. Lu gak DJ juga? Enggak. Cuman berdiri tidak teriak. Nanyainya bareng-bareng. Iya iya iya. Tapi kan kalau gitu beda kasus bro. Kan kalau kita ini ngomongnya orang-orang normal yang dateng sebagai penonton. Terus didatengin cewek yang gak bisa. Bukan sebagai apa namanya host atau apapun itu. Gue dateng kayak tamu pada umumnya. Orang-orang kena FDC gue gak kena FDC. FDC apa? Free Drink Charge. Ya kan terus gue kadang-kadang dipanggil buat konten doang. Buat acara ini gini-gini. Buat kolektif itu. Yang dimana sebenernya gue gak terikat. Atau gue gak diundang. Gue datengnya suka rela aja mau. Lu udah punya nama. Iya kadang-kadang suruh naik ke panggung apa segala macam. Gue gak mau kalau itu. Hmm. Jadi lu sendiri merasa diri lu nih hot dan ganteng. Iya. Gue gak ngerasa ganteng. Gue gak ngerasa keren. Gue gak ngerasa manis atau apa. Gue ngerasa. Gue good looking. Itu kan udah masuk tuh good looking. Tapi berkarisma juga bagian dari good looking. Oh lu merasa lu berkarisma? Ada lah dikit-dikit. Karisma apa tuh? Ya. Cara pembawaan gue aja. Kalo sama cewe itu beda gue. Gimana gimana? Ya ada malu-malu nya dikit. Hahaha. Kalo ini kan malu-maluin. Oh jadi kalo lu ngomongin cewe lu malu-malu dikit. Kalo sama cewe berdua bertiga gitu. Ada lah stay style sun. Cool-coolnya ada. Oh dingin-dingin. Cara menjualnya tuh ada. Oh gitu. Oke oke aman-aman. Gue cek lagi nih. Soalnya baik banget gue. Oke ini deh. Lu kerja apa sekarang? Pure content creator. Kerjain orang. Maksudnya sekarang. Gue gak kerja. Oh beneran ngalir aja. Gue ya beban keluarga. Gue nyusahin keluarga gue. Dan maksudnya secara keluarga. Berarti lu sekarang hidup dari privilege keluarga yang diain sama gitu gitu. Entertainment gue juga lumayan. Nambah-nambah jajan-jajan. Buat main cewe. Bacandial. Oke gue mau main game sama lu. Apa itu? Fuck, marry, kill. Tau gak game itu? Ya. Ada tiga cewek nih. Yang trio cewek kosong aja. Ketis. Ketis ewe lah. Mantep tuh. Gila. Iya. Mary? Mary siapa? Mary Fior. Kenapa tuh? Gue yakin dia bakal menghasilkan keturunan yang baik. Kalo Ketis enggak? Ketis juga sih. Tapi dia terlalu naif. Terlalu polos. Makanya pengen gue rusak. Lu kill BTR Maidennya. Hah? Yang lu kill yang si Maiden. Maiden ya. Soalnya dia yang paling jelek. Paling tengi lagi disitu. Percaya ada Maiden. Tapi aku jujur loh ah. Oke oke oke. Berarti lu udah gak ada niatan buat nikah lagi? Tahun ini bakal fenomenal. Lebih fenomenal dari tahun yang kemarin insya Allah. Karena pengen nikah itu? Gue banyak kejutan yang harus gue kasih ke publik. Lu udah plan segitunya? Adalah gambaran-gambarannya lah. Rancangan-rancangan yang udah. Tapi nikah yang kedua. Tapi agak ke distract tadi gue. Karena selama gue di mobil otw kesini. Tiktok gue. Kenapa? Tiba-tiba disuspend. Hah? Iya. Gara-gara gue lupa kan. Gue lagi nge-live nih. Gak boleh ada asep kan. Asep perokok. Jadi gue ngerokokan ngumpet-ngumpet tuh. Gini-gini kan. Oh my god. Kena. Suspend gue geleng-geleng lagi nih. Jadi lu gimana? Lu mau berkarya bro. Iya makanya. Tapi sebenernya bisa. Kalau gue mau mulai dari nol lagi semuanya. Gue bisa cuma agak sedikit ribet aja. Ngerangkaknya itu loh. Ngejebolin ininya tuh susah. Aduh. Ya jadi apa lu bisa buat sekarang kalau gitu? Gue bisa. Nunggu aja. Gue tetep bisa ngerubah keadaan. Dan gue lagi tadi udah ngabarin ada. Orang tiktok. Jadi dia ini. Emang basicnya di IT. Dia bisa ngurus-ngurusin hal-hal kayak gini. Termasuk verified. Oh. Jadi ya gue tadi udah koordinasi sama dia. Iya. Tapi kan maksudnya nikahin lu yang kedua gak mungkin trial dong. Enggak. Karena emang. Ya gue gak. Ya udah serius lah. Jangan dibuat-buat trial lagi. Gue juga ngerasa gue udah. Ya itu balik lagi. Mateng. Ya udah ini lah ya. Udah fokus. Enough. Ya udah gue tinggal tungguin aja karya-karya lu. Dan kejutan-kejutan apa yang lu akan buat tahun ini. Kalau lu viral lagi jangan lupa datang kesini lagi ya. Oke. Thank you bro. Kita evaluasi ya. Siap.